Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan buana 79 salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia Baik dari Sabang sampai Meruke dari Miangas hingga Pulau Rute Sampai kita pada pertemuan terakhir atau pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait jurnal penutup atau closing jurnal Dan raca saldo setelah penutupan Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai pada proses penyusunan laporan aruskas Oke mungkin langsung saja kita akan coba untuk menyusun jurnal penutup dan raca saldo setelah penutupan untuk mempersingkat waktu Nah dimana untuk jurnal penutup ini kita gunakan untuk menutup adanya akun-akun sementara Dimana akun-akun sementara itu harus kita tutup pada air perode Dengan tujuan supaya akun-akun yang sifatnya sementara pada akhirnya nanti pada air perode akan menunjukkan nilai saldo 0 Nah akun-akun sementara itu adalah akun-akun yang terkait dengan akun pendapatan dan akun beban Nah jurnal penutup atau untuk menyusun jurnal penutup data yang kita gunakan disini adalah Kita akan coba lihat data yang ada di neraca lajur kolom laba rugi Karena disini kolom laba rugi itu kolom lah kolom yang terkait dengan akun-akun pendapatan dan akun beban disini Kalau kita lihat disini bahwa akun pendapatan dan akun beban itu adalah akun yang berhubungan dengan akun-akun yang kode awal 4 sampai dengan kode 9 Ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban Berarti saldo yang akan kita gunakan untuk akun pendapatan beban dalam menyusun jurnal penutup inilah kira-kira saldonya ini Oke ini adalah saldo-saldo akun pendapatan dan akun beban yang akan kita tutup nilai saldonya di jurnal penutup ini Baik yang pertama perhatikan disini bahwa di neraca lajur kolom laba rugi Untuk sisi debit ini menggambarkan nilai saldo beban Sedangkan yang ada di sisi sebelah kredit ini menggambarkan nilai saldo dari akun yang berhubungan dengan pendapatan Oke disini sudah kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang ada di sesebelah kredit ini adalah akun-akun pendapatan atau saldo pendapatan Sedangkan yang di sisi sebelah debit ini adalah saldo akun beban Yang pertama kita akan coba tutup dulu untuk akun pendapatan ini Oke kita masuk ke jurnal penutup kita masukkan tanggalnya tanggal 31 karena air kode Nah dimana disini kita lihat bahwa akun pendapatan disini kita lihat ada sales dan ada interest revenue Berarti ada dua akun pendapatan disini karena kalau kita lihat disini saldonya hanya ada dua disini di sisi sebelah kredit Oke kita masukkan sales dan interest revenue ini adalah akun-akun pendapatan Kita masukkan disisi sebelah debit ya karena jurnal penutup ini sama dengan jurnal pembalik atau istilah orang menyebut jurnal penutup ini adalah jurnal pembalik Nah karena jurnal pembalik maka kita balik nilai saldonya Yang di kolom laba rugi nilai saldo pendapatan itu ada disisi sebelah kredit Maka pada saat kita catat di jurnal penutup kita letakkan disisi sebelah debit Sedangkan akun yang kita gunakan untuk menutup akun pendapatan ini atau untuk menutup saldo pendapatan ini Ini kita gunakan akun income summary atau iktisar laba rugi Oke lalu kita masukkan untuk kode akunnya sesuaikan dengan yang ada di kode akun Lalu untuk sisi debit kreditnya saldonya kita masukkan bahwa sales dan interest revenue itu tadi ada disisi sebelah kredit Maka kita masukkan nilai saldonya disisi sebelah debit Nah seperti ini Oke lalu untuk income summarynya sendiri itu adalah akumulasi dari seluruh nilai pendapatan ini atau saldo pendapatan ini Kita letakkan disisi sebelah kredit Sehingga disini jurnalnya adalah sales interest revenue pada income summary Masing-masing untuk sales adalah 1.601.300.000 Interest revenue 11.420.000 Sehingga untuk income summarynya itu totalnya adalah 1.612.720.000 Oke itu jurnal penat pertama untuk menutup adanya nilai saldo pendapatan atau saldo-saldo akun pendapatan Oke sekarang yang kedua setelah saldo pendapatan ini tertutup Kita akan menutup nilai saldo beban ini Kita akan tutup saldo beban ini Dimana kalau kita lihat bahwa saldo beban itu dari mulai sales return sampai dengan income tax expense Kecuali interest revenue ini Karena ini tadi karena pendapatan kita sudah tutup Berarti kita masukkan disini saldo beban ini Bahwa disini kita lihat bahwa saldo beban itu ada disisi sebelah debit Sehingga pada saat kita catat di jurnal penutup Kita letakkan saldo itu disisi sebelah kredit Oke karena dibalik ya Kita masukkan disisi sebelah kredit Sedangkan debitnya kita akan gunakan akun income summary untuk menutup adanya akun-akun beban ini Oke lalu kita masukkan kode akun beban Sesuaikan dengan yang ada di daftar akun Kita masukkan lalu nilai saldonya ini kita ambil Dari 50 juta sampai dengan 39.327.000 sekian ini Kecuali interest revenue ini Karena ini tadi sudah kita catat sebagai akun pendapatan Kita masukkan kesini nilai saldonya disisi sebelah kredit Oke lalu kemudian setelah kita masukkan Maka total saldo beban ini Kita jumlakan kita letakkan di kolom debit untuk akun income summary Seperti ini Jadi jurnal untuk menutup pendapatan Tadi adalah sales interest revenue pada income summary Maka jurnal untuk menutup adanya akun beban Itu adalah income summary pada sales retur, cost of whistle dan seterusnya Sampai dengan income tax expense Oke itu akun-akun yang kita gunakan untuk menutup akun pendapatan dan beban Sekarang kita lihat bahwa Selain adanya pendapatan dan beban disini Selisih antara pendapatan dan beban ini Maka didapatlah nilai laba ini Atau laba bersih ini Nah laba bersih ini pun selisih antara pendapatan dan beban Karena sifatnya laba ini akan menambah modal Maka akun pendapatan ini pun akan kita catat di jurnal penutup Nah jurnal untuk menutup adanya akun atau labai tadi Oke ini jangan lupa kasih tanggal Jurnal untuk mencatat adanya laba tadi itu adalah Income summary pada raka kapital Otomatis adanya laba itu akan menambah nilai dari modal sendiri Makanya raka kapital atau modal ini kita letakkan di sisi sebelah kredit Oke karena disini posisinya laba itu ada di sisi sebelah debit Maka pada saat kita catat di jurnal penutup kita letakkan di sisi sebelah kredit Sebagai income summary pada raka kapital Nilainya adalah laba bersih tadi yaitu 101.127.642 Oke itu untuk menutup adanya laba bersih ini Jadi pertama tadi untuk menutup akun pendapatan Tadi jurnalnya adalah sales interest revenue pada income summary Lalu jurnal yang kedua menutup adanya beban Tadi adalah jurnalnya income summary pada sales return dan seterusnya Kemudian yang ketiga menutup selisih antara pendapatan dan beban Itu adalah laba bersih Nah sejurnal untuk menutup adanya laba bersih Ini kita gunakan akun income summary pada raka kapital Oke selanjutnya Disini kalau kita lihat itu ada pengambilan pribadi oleh pemilik yaitu raka drawing Nilainya itu adalah 25.350.000 rupiah Nah apabila ada pengambilan pribadi oleh pemilik Karena sifatnya pengambilan pribadi itu akan mengurangi nilai modal Maka adanya raka drawing ini pun akan kita catat di jurnal penutup Atau akan kita tutup jurnalnya disini Nah jurnal untuk mencatat adanya pengambilan pribadi Atau jurnal untuk menutup adanya raka drawing itu Kita gunakan jurnal adalah raka kapital pada raka drawing Masing-masing kodakunya disesuaikan Nilainya adalah jumlah dari raka drawing tadi Kita lihat raka drawing adalah 25.350.000 rupiah Kita masukkan disini sebagai jumlah di sisi debit dan sisi kredit Kenapa raka kapital ada di sisi debit Karena adanya pengambilan pribadi itu akan mengurangi nilai modal Oke itu jurnal penutup ya Jadi jurnal penutup sekali lagi akan kita gunakan Atau dibuat untuk menutup adanya akun saldo-saldo pendapatan Yang kedua jurnal penutup ini digunakan untuk menutup adanya saldo-saldo beban Dan yang ketiga jurnal penutup ini juga digunakan untuk mencatat Selisih antara pendapatan dan beban yaitu labah Dan yang keempat jika ada pengambilan pribadi oleh pemenik Maka itu pun akan kita catat atau akan kita tutup saldonya di jurnal penutup ini Lalu kemudian setelah itu kita jumlakan sisi debit dan sisi kredit Didapat nilai sebesar 3.250.790.000 untuk sisi debit dan sisi kredit Oke jurnal penutup selesai Nah setelah itu setelah pencatatan di dalam jurnal penutup ini sudah selesai Maka langkah selanjutnya akan kita buat data rekapitulasi Atau membuat rekapitulasi atau pengelompokan akun yang muncul di sisi debit dan sisi sebelah kredit Kita akan coba catat atau kita kelompokkan di dalam data rekapitulasi ini Yang pertama saya tandai disini untuk akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit ya Disitu ada sales, interest revenue, ada income summary Kemudian ini pun sama ada income summary kembali dan ada raka kapital Itu yang muncul di sisi sebelah debit Maka disini ada 1, 2, ada 3, ada 4, ada 4 akun ya Karena ada akun yang sama yaitu income summary Maka disini saya kelompokkan jadi 4 akun muncul di sisi sebelah debit Maka kita susun mulai dari akun terkecil Maka didapatlah hasil untuk mulai dari kode akun terkecil Ada 3, 1, 100 sampai dengan 8, 1, 100 Nilai sendiri untuk 3, 1, 100 ini kita ambil dari sini Ya ini adalah 25, 350, kemudian selanjutnya untuk kode akun 3, 1, 300, ini income summary ada 2 ya Ada 2 disini 101 juta ditambah 1, 500, sekian maka didapatlah untuk 3, 1, 300 nilai itu 1, 612, 720, dan untuk akun 4, 1, 100 ini adalah 1, 600, sekian Dan terakhir untuk 8, 1, 100 itu pendapatan 11, 400, yaitu untuk rekapitulasi sisi sebelah debit Sekarang sisi sebelah kredit ini yang warna hitam ini Silahkan kalian susun setelah saya susun untuk mempersingkat waktu ya kira-kira hasilnya seperti ini Ini adalah akun-akun atau kode akun yang muncul di sisi sebelah kredit Kita susun mulai dari akun terkecil sampai dengan akun yang terbesar Oke lalu jumlahnya silahkan kalian ambil sesuaikan dengan kode akunnya Maka kira-kira hasilnya seperti ini Ya didapat nilai untuk sisi debit dan kreditnya silahkan kalian total Didapatlah nilai 3,250,790,000 untuk sisi debit dan sisi kredit Oke pembahasan terkait jurnal penutup selesai Langkah selanjutnya untuk menyusun raca saldo setelah penutupan Maka kita posting dulu seluruh data akun yang muncul di data rekapitulasi ini ke dalam buku besar disini Kita akan posting semua disini ke dalam buku besar Oke kita mulai dari akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit disini Ya 3,100 kita cari akun 3,100 3,100 oke kode akun 3 Ya 3,100 berarti yang ini kita masukkan disini Oh disini sudah saya masukkan sudah saya tutup ya Nilainya disisi sebelah debit tadi kita lihat di closing jurnal 25,350,000 Kita catat di buku besar 25,350,000 Lalu kalian perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya Ya dimana sebelumnya 366,450,000 Kemudian ada posting dari jurnal penutup 25,350,000 Maka didapat 341,100,000 Seperti itu ya pokoknya lakukan posting dari jurnal penutup ke buku besar ini Seperti posting dari jurnal-jurnal sebelumnya ya Baik itu dari jurnal khusus, jurnal penyesuaian sampai jurnal umum Kemudian jurnal penutup ini kalian posting semua ke buku besar Kira-kira kalau sudah kalian posting semua Hasilnya kira-kira seperti ini Kalau kita lihat setelah adanya posting dari jurnal penutup Maka saldo akun dari mulai kode akun 400 ini Ke bawah ini nilai saldonya 0, nilai saldo akhirnya 0 Di sini setelah adanya jurnal penutup Nah setelah proses posting dari jurnal penutup ini selesai ke dalam buku besar Maka kita akan coba susun untuk neraca saldo setelah penutupan Atau post closing trial balance Ini kita ambil dari rekap saldo akhir yang ada di buku besar Jadi jurnal neraca saldo setelah penutupan itu diisi dari Atau pengambilan saldo akhir dari buku besar Setelah adanya jurnal penutup Contoh misalnya di sini ada cash in bank Menghasilkan nilai saldo akhir setelah penyesuaian Atau setelah jurnal penutup itu 205.840.000 Maka kita akan coba masukkan ke neraca saldo setelah penutupan di sini Yaitu cash in bank kode akun disesuaikan Di sisi sebelah debit nilainya adalah 205.840.000 Oke seperti itu Lalu yang kedua Di buku besar yang kedua Ada petty cash Menghasilkan saldo akhir debit 6.750.000 Oke di sisi sebelah debit Maka kita akan catat di neraca saldo setelah penutupan Juga petty cash itu di sisi sebelah debit Yaitu 6.750.000 Lalu selanjutnya untuk yang buku besar yang ketiga Yaitu akun receivable Oke akun receivable menghasilkan saldo akhir Setelah adanya jurnal penutup yaitu 790.500.000 Ya maka kita pindahkan Kita catat di neraca saldo setelah penutupan Untuk akun receivable Juga di sisi sebelah credit Yaitu 790.500.000 Lalu kemudian untuk allowance for debt full debt Menghasilkan saldo akhir sebelah credit 35.475.000 Maka kita masukkan disini Untuk allowance for debt full debt Itu ada saldo credit sebesar 35.475.000 Dan seterusnya silahkan kalian ambil Nilai saldo akhir dari masing-masing akun Yang ada di buku besar ini Kalau kita lihat Mulai dari kode akun 4 ke bawah Ini nilai saldonya 0 Sehingga tidak perlu kita masukkan Sehingga disini yang tersisa Itu ada kode akun dan nilai saldo Mulai dari kode akun 1 Sampai dengan kode akun 3 Kira-kira hasilnya nanti seperti ini Kalau sudah kalian recap semua ke Neraca saldo setelah penutupan Lalu kemudian kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit Menghasilkan jumlah saldo debit Yaitu Rp1.623.480.058 Untuk sisi debit dan sisi kredit Oke itu proses penyusunan jurnal penutup dan raca saldo setelah penutupan Nah dengan berakhirnya penyusunan raca jurnal penutup dan raca saldo setelah penutupan Maka untuk tutorial terkait pembahasan laporan keuangan Ude Buwana Pada pertemuan kali ini adalah selesai Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terkait pembahasan uji kompetensi tahun 2023 Dengan paket 4 untuk pembahasan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih